Intro 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 Halo guys Selamat datang di Podcast Paralegal Nah, kenalin kita nih paralegal Kita tuh berani nyebutin diri kita kayak gini Karena kita emang bercita-cita Buat jadi calon lawyer ibu kota Amin Kenalin Gue Tania Gue Achil Gue Taskiya Gue Thalia Gue Aldino Dan gue Akmal Nah, by the way Tadi kan Tania ngomong kita calon lawyer ibu kota Nah, lawyer itu apa sih guys sebenernya? Lawyer tuh pengacara Penasihat hukum kali ya? Advocate tau, Vincenzo Ya lo gak gitu Maksud gue gak gitu guys Maksud gue tuh artinya apa? Definisinya tuh apa, lawyer gitu Sebentar deh, kayaknya Taskiya tuh kamu udah nanya Ke followers Instagram dia Apa sih advokat itu? Iya sih, kemarin tuh gue udah nanya ke followers Instagram gue Secara gue selebram Asya Ya udah, itu kan jawabannya udah gue forward kan ke kalian semua Jadi bisa di ceki-ciki Oke, gue bacain aja ya Ini beberapa jawaban dari teman-teman Nah, jadi pertama ada yang bilang Pengacara, officium nobile Terus ada yang bilang keadilan, penong Ada juga yang bilang berani, integritas Tapi kayaknya nih mostly udah pada ngerti nih Paham tentang advokat sendiri gitu sih Bener-bener, tapi kayaknya mereka belum tau deh Tentang pengaturan yang mengatur mengenai perilaku advokat sendiri Disebut juga kode etik advokat Indonesia Nah, gue udah sempet tanya-tanya sih ke followers Instagram gue Apa yang menjawab tuh? Banyak yang selebgram Betul Oke, mari kita baca Let's go Ada yang jawab Pedoman perilaku untuk advokat dalam menjalankan tugas dan sanksi terhadap pelabaran Berat sekali nih yang jawab udah SH nih kayaknya Bener banget nih pas gue Jawaban yang sistematis ya Ada juga anak jaksel Guidelines buat advokat gitu sih kayaknya Exactly Ya, literally Ada juga yang jawab Gak boleh menjanjikan kemenangan dalam kasus Wah, itu kan isinya nih kayaknya udah dibaca-baca itu Tau banget nih Ada juga yang Gak tautan, maaf Itu oke Senang banget sih semua pada jawab Apalaupun Ya, ada yang belum tau Ada yang udah tau Beda-beda sih jawabannya Yang penting advokat, Shay It's okay Tapi Lebih baik kita disini jelasin gak sih Apa sih kode entik advokat Indonesia itu sendiri Boleh Boleh banget tuh Ya udah, berarti let's go Kita langsung jelasin aja ya Mungkin sekarang gue bakal ngasih tau dulu Sebenernya advokat itu dalam undang-undang itu artinya apa Jadi kalo di undang-undang advokat Di ayat pasal 1, angka 1 menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum Baik di dalam maupun di luar pengadilan Yang memenuhi persyaratan gitu Nah, selain undang-undang advokat itu Pengaturan mengenai advokat di Indonesia sendiri juga ada tuh Kode etik advokat Indonesia Beneranya apa sih wu advokat sama kode etik? Nah, sebenernya tuh dua-duanya sama Merupakan pengaturan yang mengatur mengenai advokat Dan di dalam undang-undang advokat sendiri itu Dalam pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat Disusun kode etik profesi advokat oleh organisasi advokat Nah, yang dimaksud dengan menjaga martabat dan kehormatan itu apa sih? Coba kasih tau Tan, biarpada ngerti nih semua Oke Jadi, dalam pembukaan kode etik advokat sendiri Dijelasin kalo advokat itu merupakan officium nobile Nah, apa sih officium nobile itu? Nah, jadi advokat itu dalam menjalankan profesinya Dia itu dilindungi oleh pelindungan hukum Nah, ada undang-undang dan kode etik profesi masing-masing Dimana advokat itu Berkewajiban untuk menjaga kehormatan, kepribadian, keterbukaan Dan kejujuran juga Selain itu, yang dimaksud dengan officium nobile sendiri Itu adalah profesi yang mulia ya teman-teman Jadi jangan salah Oke, selanjutnya Mau jelasin juga sih kalo sebenernya advokat itu Wajib banget setia dan menjunjung tinggi kode etik advokat sendiri Oh, jadi kalo misalnya kita jadi advokat Kita jadi yang terhormat ya? Wah, betul, betul itu Mak Betul, betul itu Mak Jadi, menurut Mohtar Kusumaat Maja Dia tuh mengatakan bahwa setiap profesi menempatkan ahli dalam keadaan yang istimewa Baik dikarenakan oleh suatu kekuasaan yang luar biasa dipercayakan kepadanya Maupun karena nasib daripada orang yang berkepentingan Contohnya kayak advokat itu dia dipercayakan oleh kliennya untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu kasus Atau dokter diminta pasiennya untuk merawatnya gitu Nah, dengan adanya pihak luar ini maka itu dituntut profesi ini untuk menjalankan pelayanan yang profesional sesuai dengan kode etik Nah, kalo di advokat makanya ada kode etik advokat Indonesia Berarti kita gak bisa sembarangan ya Betul, bener Bener Apalagi advokat Indonesia juga ya teman-teman Advokat Indonesia sendiri diatur dalam kode etik advokat Indonesia Jadi gak boleh asal dari berperilaku ya Dan juga kode etik ini mencerminkan sebenernya hal-hal baik yang harus diadopsi dan dipraktikan dalam kehidupan selanjutnya hari seorang advokat Dimana kode etik sendiri bertujuan untuk menjamin serta melindungi klien juga Dan juga selain klien, negara dan pengadilan dan semua masyarakat itu akan dilindungi Dimana ya sebenernya tujuan kode etik tuh untuk melindungi semua pihak sih teman-teman Cuman memang dispesifikan bagi setiap setiap profesinya gitu loh Emang nih kalo misal jadi advokat tuh harus berpegang teguh banget dan harus menjaga nama semua gitu ya? Bener Kan di dua profesi kan ya? Bener 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 Paham Paham Tapi tunggu tunggu bentar Gue mau tanya nih Jadi kan kemarin gue tuh sempet baca berita gitu kan di salah satu media massa Yang mengatakan kalo terdapat salah satu advokat itu kena kasus Dan dia dilaporkan ke Dewan Kehormatan Nah setelah dia dilaporkan ke Dewan Kehormatan ini Dia seperti diadili gitu Dan mendapat putusan kalo misal mendapat sangsi diberhentikan selama satu tahun oleh Dewan Kehormatan Lalu diberhentiin gitu ya? Iya diberhentiin setahun oleh Dewan Kehormatannya Nah kalo misalkan terjadi hal-hal seperti itu tuh gimana ya? Jadi ya pasti gini, setiap peraturan itu ada sangsinya Dan tadi kan udah dijelasin sama Tania kalo misalnya KAIA ini ada untuk menjaga nama baik advokatnya itu untuk berperlilaku Nah jadi kalo dia melanggar KAIA ya pasti dikenakan sangsi gitu no Bener-bener sangsi itu sendiri diatur juga loh temen-temen dalam kode etik Bisa diliat disini ada di pasal 16 ya Disini Mana yang sangsi sangsi kepada advokat yang diatur khusus dalam kode etik advokat Indonesia sendiri? Gue penasaran sih sama arti Dewan Kehormatan yang Ano tadi singgung Dewan Kehormatan itu apa sih? Gini, jadi Dewan Kehormatan itu kalo dalam kode etik advokat Indonesia menyebutkan bahwa Dewan Kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi Dan berkewenangan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya Jadi dia tuh kayak yang mengawasi Terus kalo misalnya ada pengaduan nih ada advokat yang melakukan pelanggaran kode etik Nah dia tuh yang melihat fakta-faktanya gimana Terus dia juga ngeluarin keputusan nih bakal dikenakin sangsi apa gitu Aduh Profesor Acel nih banyak banget nih risetnya Profesor Acel nih Eh ngerti gak sih dari main HP deh sih Gue lagi non fokus, mal fokus Gue lagi nyari tentang Dewan Kehormatan Gua lagi nyari tentang Dewan Kehormatan Terus aku suka Gak kok Gak kok Gak kok Gak kok Gak kok Oke Tapi jangan lama-lama ya Cepet Langsung Langsung Oke Kalo gitu ditunggu aja ya temen-temen Di next video dari Paralegal ini Akmal dan Ayah bakal bawain Encur juga Mulai deh Cemuanya kali ya Akmal bawain tentang materi Dewan Kehormatan Jadi stay tune aja temen-temen Sampai ketemu di next video Bye-bye Tepet 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 Tepet